kali ini nah disini ada jiron golem guys ya kalau kalian masih inget Giant Iron golem guys ini udah pernah gua bikin ya tutorialnya Halo guys kembali lagi bersama saya dan kali ini ini gua mau ngasih lihat kalian ya Jadi ini bukan video tutorial jadi gua mau ngasih lihat ke kalian mau buatan gue yang terbaru cuy yaitu namanya Hunter golem atau ekwilibran golem juga tahu lah punya gua masih mencari nama ya yang cocok untuk golem ini jadi ini tuh golem yang beda dari golem yang biasa Nah salah satu nah salah satu skill dari golem ini kalau dia mati dia itu akan memunculkan tiga skeleton cuy ya kalau dia gagal gitu guys dan dia akan melanjutkan pertarungan cuy nah ketika targetnya musuhnya udah kalah udah mati maka skeleton skeletonnya akan bertarung sampai mati juga cuy biar dia hilang gitu guys ya Nah mungkin kalian bertanya kenapa gua membuat golem ini jadi golem ini gua buat untuk pvp meaning sim cuy ya kalian pasti masih inget dengan pvp meaning sim yang mana pvp meaning sim itu di arenanya hanya boleh tujuh orang cuy tujuh player ya batasnya tujuh player Nah kalau misalnya ada player tambahan ya kan padahal udah pas tujuh player jadi ada delapan lebih gitu ya kan maka golem ini akan dimunculkan di arena dan akan ditugaskan untuk memburu player player tambahan itu cuy player yang berlebih itu guys ya sampai di arena hanya ada tujuh player gitu cuy tapi gua masih bingung mau dikasih nama apa ini golem apakah hunter golem gitu ya kan karena kan dia tuh memburu player gitu guys tapi terlalu mainstream cuy udah banyak sekali orang yang menggunakan kata hunter gitu ya jadi gua tuh mau mencari nama lain yang lebih bagus itu ya kan tapi tapi artinya itu tetap sama gitu ke golem ini cuy nah bukan cuma itu skill dari hunter golem ini atau ekulibran golem ini cuy nah dia tuh juga bisa kadang memunculkan Wither Skeleton cuy tuh tuh keren banget ya dan Wither Skeleton ini jadi apa lebih kuat pastinya daripada skeleton biasa guys ya tapi sejauh ini skillnya cuma itu sih ya dan penampilannya juga lebih keren karena di dadanya tuh ada ada kepala skeleton cuy keren kali ya nah mungkin kalian bertanya itu ekulibran golem itu artinya apa jadi ekulibran itu dari kata equal cuy ya yang artinya seimbang atau sama gitu ya kan jadi ya masih nyambung ke tugas si golem ini yaitu menyeimbangkan cuy ya kan menyeimbangkan arena supaya di arenya itu enggak terlalu banyak player hanya ada 7 player gitu cuy jadi seimbang gitu guys jadi gua masih mencari namanya jadi bagi kalian yang punya nama keren tapi masih nyambung dengan si golem ini silahkan jangan malu-malu jangan ragu-ragu kalian ketik aja di kolom komentar cuy ya nanti gua akan coba lihat kalau bagus nanti gua ketambahkan tapi kalau bagus doang tapi nggak nyambung sih ya sama aja bohong cuy nggak akan gua tambahkan ya harus bagus namanya tapi juga tetap nyambung cuy ya ke sifat si golem ini ke apa namanya terah terserah lah ya Nah terus juga disini gua membuat golem Buster cuy ya jadi golem Buster ini adalah vindicator yang sudah dimodifikasi guys ya dan golem golem Buster ini cuy dia itu akan jadi kebal kalau deket sama golem cuy ya tuh tapi kalau udah nggak ada golem lagi dia dia akan jadi normal lagi cuy Ooh hai hai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton